Welcome back to my channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada Pargerak Konexa OUSD Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini Beserta indeks dolar Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas Check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 19.30 ya Ada 3 data high impact kalau saya perhatikan dari data core CPI dan CPI month over month Angkanya tidak ada perubahan ya dari previousnya 0,2% forecastnya juga 0,2% Artinya angkanya lebih stabil tapi kalau nanti hasil ekonominya lebih rendah Menghasilkan di bawah hasil forecastnya maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar Tapi kalau angkanya di atas daripada forecast akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar Yang kedua dari data CPI year of yearly Kalau kita lihat dari previous 2,9% ya untuk inflation rate Amerika saat ini Prediksinya turun di angka 2,5% Dan tentunya hasil aktual nanti kalau terjadi penurunan sesuai dengan forecastnya Atau di bawah forecast maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar Indeks dolar akan terjadi penurunan Tapi kalau angkanya di antara 2,5% dan di bawah 2,9% di tengah-tengah antara forecast dan previous Menurut saya ada potensi indeks dolar akan terjadi kenaikan dulu sebelum dia melanjutkan penurunannya Jadi memungkinkan dia ada kenaikan baru terjadi penurunan Tapi kalau angka previousnya 2,9% dan aktualnya di atas previous jauh 2,9% Saya rasa indeks dolar akan terjadi kenaikan yang sangat signifikan Dan disini nanti akan kita lihat ya dampak terhadap XAUUSD Apakah terkoreksi secara langsung ketika indeks dolarnya melemah XAUUSD naik Atau sebaliknya ketika indeks dolar menguat XAUUSD turun Atau searah dengan indeks dolar itu sendiri Karena kita ketahui rencana daripada si Jeremy Powell Bulan September ini akan memangkas tingkat suku bunga Baik 25 basis point ataupun 50 basis point Itu yang nanti kita akan lihat Kondisi reaksi pasar terhadap data CPI Year of yearly tentunya yang akan rilis hari ini Dan sekarang kita akan coba lihat secara teknikal ya untuk indeks dolar itu sendiri Apakah menunjukkan lanjutan penurunan atau ada penolakan dari sisi teknikal Oke sekarang langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar Oke untuk market indeks dolar sendiri di time frame pajam Saya melihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya Ada progress continuation bearish dan saat ini sedang berjalan Ada perlawanan pada bayar pukul 14.00 dan nanti akan berganti jam 18.00 Menurut saya kalau data indeks dolar ini Seperti ini ya contohnya Maka menurut saya potensinya akan menguji area previous daily low ya Yang terjadi di hari Selasa kemarin Karena saya melihat dari posisi ini Ini kan market sedang konsolidasi Dan ini sudah break daripada pergerakan impulsif bearishnya ya Dan menurut saya ketika dia sudah breakout, retest dan melanjutkan penurunan kembali Target saya ada di posisi 101.03 sampai dengan 100.86 Jadi secara keseluruhan menurut saya ketika data inflasi ya Di tengah-tengah antara forecast ataupun previousnya Memungkinkan indeks dolar naik dulu ya Entah dia terjadi ekor dari atas ke bawah Dan targetnya sampai dengan posisi 101.03 sampai dengan 100.86 Itu kondisinya Tapi nanti kita akan lihat reaksi pasar secara keseluruhan Karena potensi indeks dolar ini menurut saya memiliki kondisi progressnya adalah bearish Oke Sekarang kita akan lihat secara XOUSD Maka berpeluang dia bergerak bullish ya Tapi nanti kita akan coba cek untuk area-area yang merupakan batas bawah Kalau area tersebut di break memungkinkan akan bergerak turun Sekarang kita akan coba lihat dan membahas untuk analisa XOUSD di sore hari ini Check it out Oke untuk market XOUSD di time frame 4 jam Dimana pergerakan dari sesi Asia ya Sampai dengan sesi Eropa Pukul 12.00 dan tadi pergantian jam 16.00 Sedang terjadi continuation bullish Tapi Anda bisa lihat Di sisi area resisten yang kita gambarkan ya Tidak menunjukkan volatil yang sangat kuat Artinya disini ada tekanan seller Maka nanti kita akan bertemu pukul 16.00 sampai dengan jam 20.00 setelah Release CBI Kalau posisi ini terus dia bergerak bearish menuju zona pantau di 2509.37 Hati-hati Karena kalau area kurang lebih kan disini ada rally base rally Ini kan ada rally base rally ya Di posisi tersebut Kalau sampai kurang lebih ya kita tandain disini di 2506 lah Pond 73 Jika mana time frame 4 jamnya berhasil breakout close Maka berpotensi dia akan menunjukkan penurunan Pukul 20.00 Dan kalau kita tarik dari high to low hari ini Dengan range 40 dolar lah ya Harusnya bisa rata-rata 30 sampai 40 Oke disini area liquidity terakhir ada di posisi 2485.19 Oke ini adalah area liquidity bawah Dan saya akan jadikan target bawahnya disini Tapi syaratnya harus berhasil breakout close Di bawah kurang lebih 2506 ya Sampai 2509 Maka memungkinkan akan menuju ke target yang lebih rendah Oke sampai di posisi 2485 Ini adalah target yang saya targetkan di level bawah Kalau terjadi kenaikan Sentimen pasar menunjukkan pergerakan bullishnya Yang memang sekarang masih dalam tekanan bullish ya Tentunya Kalau kita tarik dari low sampai dengan high Maka berpotensi yang pastinya bergerak di atas all time high Kemudian menuju area 2549 Kalau di range 40 dolar ya kurang lebih disini ya 2555 disini Oke jadi secara keseluruhan Menurut saya paling terdekat adalah 2549 sampai 55 Ini adalah target atasnya Ya semoga saja sesuai dengan harapan ya Yaitu bergerak yang sangat volatile Dari pergerakan EXA OUSD malam ini Karena harusnya dengan kondisi release data CPI Menggambarkan pergerakan yang sangat volatile Oke jadi kalaupun nantinya ada tekanan ekor dari atas ke bawah ya Seperti ini Maka pantau di zona pantau Oke sekarang kita akan coba lihat dulu di time frame 1 jam Ya masih sama tentunya Kalau nantinya start dia buat low dari zona pantau Tentunya akan menguji all time high Tapi kalau nanti dia ada sentimen pasar Yang menunjukkan lanjutan kenaikan Maka dia akan break all time high Dan membuat all time high baru Sampai target saya adalah 2549 sampai 55 Targetnya sampai sana Oke jadi statusnya pergerakan EXA OUSD saat ini Sudah berada di area resisten Memang secara konformasi di time frame 1 jam Menurut saya belum ada Karena disini terjadi konsolidasi Momentumnya belum cukup kuat Saya rasa sentimen pasar akan menunggu hasil daripada release CPI malam ini Jadi kalau kita perhatikan pun di time frame 4 jam Kalau kita tarik dari candle terakhir Ini merupakan area batas atas dan batas bawah Atau biasanya saya sebut sebagai area batas breakout areanya Nah disini Yaitu 2529.09 sampai dengan 2519.38 Itu adalah batas area ya Batas atas dan bawah Jadi ketika dia break di atas 2529.09 Insya Allah dia akan bergerak naik Dan kalau break di bawah 2519.38 Akan menuju ke target saya adalah di zona pantau Oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya Untuk analisa di review sore hari ini Semoga informasinya bermanfaat Dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing Kalau memang sesuai bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex Dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya Kalau bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex Thank you about semuanya Salam sehat, salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh